Ada satu pertanyaan, ini pertanyaan tingkat tinggi ini Kita seringkali kalau beribadah itu mudah lelah Tetapi kalau bekerja itu tidak gampang, capek Bapak Ibu yang berbahagia, yang membedakan adalah Ketika kita melaksanakan amalan yang sifatnya dunia Kenapa kita tidak mudah lelah, karena ada harapan Jadi harapannya itu tampak di depan mata Dan itu bersifat nyata, bersifat instan Jangka pendek Sementara kalau beramal akhirat Itu hadiahnya tidak tampak Pahalanya tidak instan Dan itu sifatnya jangka panjang Sehingga Bapak Ibu yang berbahagia, yang dirahmatilah Allah SWT Maka kalau kita ingin beramal akhirat itu semangat seperti beramal dunia Maka yakinlah kita bahwa akhirat itu dekat, bahwa kematian itu dekat Sama halnya ketika kita bekerja Itu yang diharapkan sebentar lagi gajian Kapan terima gaji Sehingga dia akan semangat Sebentar lagi panen telur Sehingga akan semangat Maka kita pun demikian Kalau beramal akhirat, kalau ingin semangat Salah satunya kita yakin bahwa kematian itu dekat Kemudian yang kedua adalah adanya tujuan Jadi kita perlu memahami orientasi hidup kita Itu adalah untuk akhirat, bukan untuk dunia Kenapa tadi yang kerja dunia semangat Karena dia punya tujuan Arab tinggo nyumbang Karena dia punya tujuan Kenapa semangat Arab tinggo nyawur tanggal Tanggal berapa? Tanggal limu alas misalnya Sehingga karena harinya sudah semakin dekat Maka sudah semakin semangat Karena dia punya tujuan Maka kalau kita ingin Semangat pula dalam urusan akhirat Kita juga harus punya tujuan Bahwasannya hidup kita yang sesungguhnya Itu bukan di dunia Tapi di akhirat Bapak Ibu Tapi memang di dalam hal ini Adalah bahwa Urusan akhirat Ini semua tidak semudah teori Yang kita ucapkan Ini harus ada motivasi yang kuat dari diri kita Dan dukungan dari orang-orang sekitar kita Maka yang ketiga Kalau kita ingin semangat Maka berkumpullah bersama dengan orang-orang yang semangat Bertemanlah dengan orang-orang yang benar Karena seringkali kita sudah semangat Tapi temannya tidak ada yang semangat Kita sudah berusaha solat lima waktu Tapi ada acara jagungan Ada acara mantenan Ada acara kesenian Kok tidak ada yang solat Sehingga kemudian keimanannya drop Karena tidak satu pun dari teman-temannya yang Mengerjakan Solat Maka carilah komunitas orang-orang yang solat Lingkungan orang yang solat Dekatlah dengan orang yang solat Maka pada saat jam solat Anda akan dijawil Monggo pak Solat Sehingga kita akan tetap Semangat Maka penting kita punya Komunitas Jadi yang pertama Pahami bahwa Kematian itu dekat Yang kedua Pahami Tujuan hidup kita itu untuk akhirat Yang ketiga Kita harus ada kemauan yang kuat dari dalam diri Dan didukung dengan lingkungan sekitar Wallah alam bisawab